Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di channel ini di dalam video ini kita akan menambah lagi tayangan baru dimana tayangan ini akan saya tayangkan per 2 minggu ya jadi nanti tayangan yang tentang video ini akan saya tayangkan setiap 2 minggu sekali jadi dalam video ini berisi setiap durasi 2 minggu di hadapan saya ini adalah jagung jagung biasa yang saya tanam di polybag karena saya tahu persis bahwasannya pengunjung channel saya itu tidak semuanya petani, melainkan orang-orang perkotaan atau orang-orang rumahan yang barangkali ingin mencoba bercocok tanam ya disini saya akan buatkan sudah saya buatkan malah menanam jagung, lebih tepatnya ini jagung saya tanam hanya dengan polybag seperti ini ini usianya kurang lebih 2 minggu ya kawan ya oke di hari ini tanggal 6 Oktober dan ini saya tanam dimulai dari tanggal saya lupa tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu video ini dari awal tanam dari berupa biji sampai dia menjadi sebesar ini kita mulai untuk melakukan persemayan terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahannya disini kita punya apa namanya ini anggap saja ini polybag semai ya kawannya tapi ini bukan dari bahan polybag ini plastik biasa video tentang pembuatan ini ini ada di deskripsi ini berisi tanah dan sekam bakar tanpa ada kompos apa-apa dan berikutnya ini ada biji jagung itu sendiri bisa gunakan merk apapun ini sebelum kita tanami kita siram dulu dengan air sampai jenuh disini saya gunakan air biasa saja kawan baik setelah semuanya basah kemudian biji kita tanam di masing-masing polybag ini ini kita buka dulu kawan ini berwarna merah ya ini sudah diberi pesticida dengan tujuan agar dia tidak dimakan semut baik tinggal kita tancapkan satu per satu sambil ditutup dengan tanah lagi bagian yang runcing ini menghadap ke bawah itu lebih baik tapi tidak harus kemudian tutup lagi dengan tanah baik ini sudah saya tanam ya semuanya disini itu masih ada sisanya saya gunakan nanti di episode yang akan datang dan selama menunggu proses semai ini ini tidak boleh kita kenakan panas matahari langsung ya kawan ya tapi tidak harus ditutup juga disini saya letakkan saja di teras ya yang penting disiram saja dan dijaga kelembapannya nanti setelah bertunas baru boleh kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung tujuannya agar ini tidak mudah kering ya karena ini kan tempatnya kecil ya jadi kalau kena matahari sedikit saja langsung kering berbeda kalau di tanah langsung dia lebih luas tempatnya dan perhatikan jangan sampai ada genangan ya disini saya gunakan wadah yang sudah pecah jadi air yang menggenang tadi itu sudah hilang sekarang oke kita tengok lagi nanti beberapa hari yang akan datang oh iya sebagai penanda hari ini kita berada di tanggal 20 September tahun 2021 hari ini hari Kamis tanggal 23 September tahun 2021 ini sudah bertunas ya kawan sebagian besar sudah pada bertunas ini dia ini dia jadi ini saya biarkan disini saja ini kalau pagi terkena sinar matahari ya dari sana sampai jam 11an kalau untuk dipaparkan dengan sinar matahari langsung sepertinya tidak bisa ya karena pasti akan kering ininya ya tempat semainya ini polybagnya ini bisa juga yang penting ada siramnya setiap hari ini contoh saya siram dengan air biasa kalau di polybag ditanam langsung itu lebih bagus ya kawan ya hanya saja disini saya sengaja menggunakan ini karena saya yakin tidak semua biji yang saya tanam itu bisa tumbuh jadi di semai ini adalah cara saya untuk melakukan seleksi mana-mana biji yang bisa ditanam nantinya oke kita tengok lagi nanti ya beberapa hari kemudian seperti apa kondisinya sekarang tanggal 26 September tahun 2021 seperti ini kondisi persemayan dari jagung kita dan ini sudah bisa untuk dipindah tanamkan disini nampak terlihat ada juga yang baru mau tumbuh jadi nanti kita seleksi saja kita ambil yang memang benar-benar sudah tumbuh oke kita ke kebun sekarang oh iya ini selama disemai saya biarkan di ayunan seperti ini saja yang penting masih terkena sinar matahari pagi dari sana kira-kira sampai jam 10 siang untuk media tanam sendiri disini saya cuma pakai tanah biasa dicampur sekambung bakar ya yang penting gembur video tentang pembuatan media tanam ini ada di video yang ini lihat link ada di deskripsi ini sudah saya isikan sebagian itu sudah saya susun di sana dan ini tinggal saya masukkan lagi ke dalam polybag seperti apa? lihat video ini hanya seperti ini ya kawan ya disini saya tidak gunakan kompos kotoran hewan karena saya tidak memiliki tapi ini saja sudah cukup oke selanjutnya tinggal kita tabur kapur dolomit ya pada semua polybag ini ini dolomitnya kawan disini saya gunakan yang sudah kehujanan sebenarnya gunakan yang masih berupa tepung ya ini tadi malam saya lupa meneduhkan ya sehingga dia kena air tabur saja seperti ini supaya tanahnya tidak terlalu asam dicampur lebih baik oh ya ukuran polybagnya sendiri saya gunakan 35 x 40 itu ukuran minimal oke saya selesaikan dulu semua ya kawan ya paling mudah gunakan yang masih berupa serbuk ya jadi bisa ditabur ini berhubung sudah kehujanan jadi saya kesusahan untuk menaburnya dan jadinya seperti ini kawan setelah saya susun ini dolomit sudah saya taburkan selanjutnya tinggal kita siram saja dengan air ya secukupnya yang penting media tanamnya menjadi basah oh ya untuk jarak tanam disini per polybag saya berikan jarak kira-kira satu tangan ya satu ini satu apa namanya satu telapak tangan sehingga jarak antar tengah itu kira-kira 30 cm ya jadi kira-kira saja ya kawan ya baik akan saya siram dulu kemudian kita lanjutkan dengan proses tanam baik selanjutnya tinggal proses tanam disini kita butuhin ya kawan ya ini puradan insektisida agar persemaian kita ini tidak dimakan belalang maupun dimakan semut caranya tinggal kita gali seberapa dia mau ditanam kedalamannya menyesuaikan tinggi dari polybag semainya ya kemudian kita tabur puradan kira-kira segini kawan seperti itu dan ini kita masukkan untuk plastiknya dibuka ya nah seperti ini kemudian kita tutup dengan tanah sekelilingnya satu polybag satu tanaman kita tabur puradan tanpa puradan bisa kalau di daerah anda tidak terlalu banyak belalang disini berhubung banyak rumput jadi belalang ada di mana-mana termasuk juga semut oke saya mau selesaikan dulu semua ya hari ini tanggal 29 September tahun 2021 ini tiga hari ya setelah kita pindah tanam kondisinya seperti ini jagungnya secara keseluruhan sama ya pertumbuhannya karena memang kita semai ya dan kita pilih mana biji yang bagus yang bisa tumbuh sempurna baru kita tanam walaupun ada yang kerdil ya kawan ya suatu contoh disini ini mungkin bukan kerdil karena saya nguburnya terlalu dalam dan hasilnya seperti ini untuk perawatan hari ini tidak ada kecuali hanya disiram dan pastikan anda menyiramnya tiap hari kawan supaya dia tidak kekeringan baik kita lanjut lagi nanti di hari minggu dimana kita nanti akan melakukan pemupukan dan penyemprotan di hari rabu ini kita tidak lakukan apa-apa kecuali hanya melihat update perkembangannya saja di hari ini lanjut kawan sekarang tanggal 3 Oktober hari minggu tahun 2021 tanaman kita sudah semakin besar ini usia 1 minggu setelah pindah tanam seperti ini kondisinya semuanya sehat-sehat kawan ini ada belalang bertengger disini dia biasanya memakan daun ya kawan setelah ini kita semprot ya hari ini jadwalnya kita akan lakukan pemupukan berupa NPK dan juga urea dan juga penyemprotan insektisi geda untuk mencegah hama seperti ini ya dan juga anti jamur oke daripada berlama-lama kita aplikasikan dulu untuk pemupukannya caranya seperti apa ayo kita mulai untuk aplikasi pemupukan kita kerjakan secara pengocoran disini kita membutuhkan dua bahan pupuk ini ada NPK 1616 dan ini urea pertama kita takar sejumlah tanaman yang ingin kita kocor disini saya memiliki sekitar 26 jadi kita siapkan air sejumlah 26 gelas gelasnya bebas disini saya gunakan bekas air mineral ini sejumlah 26 kemudian NPK 1616 nya sejumlah 26 sendok teh ini sendok teh ya seperti ini contoh satu dua tiga empat dua satu dua 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 tiga dua empat dua lima dua enam untuk NPK 16 nya cukup lanjut lagi dengan urea urea boleh gunakan yang bersubsidi ataupun yang bukan disini saya gunakan yang subsidi ciri-cirinya dia warna-warni seperti ini ya ini sama 26 sendok teh seperti ini saja satu dua tiga empat lima dua lima dua enam baik tinggal kita aduk rata kemudian kita kocorkan per polybag masing-masing satu gelas setelah semua dianggap rata kita periksa dulu kalau sudah tidak ada butiran berarti sudah rata ya tinggal kita kocorkan saja seperti tanaman satu gelas sesuai takaran kita di awal selesai kawan untuk pengocoran kita lanjut lagi untuk melakukan penyemprotan di hari ini kita pakai apa disini kita punya tiga bahan yang akan kita campur sekaligus pertama insektisida saya gunakan merek ini anda bisa gunakan merek lain mengikuti dosis yang sesuai yang dianjurkan disini saya gunakan air satu liter jadi saya gunakan cukup setengah cc ini mengikuti dari dosis yang dianjurkan selanjutnya pupuk daun kita gunakan ganda silde takarannya karena ini cuma satu liter kita gunakan sekitar setengah atau seperempat sendok teh seperti ini cukup untuk fungisida sendiri disini saya gunakan di tan anda bisa gunakan merek lain dengan dosis mengikuti sesuai anjuran ini saya gunakan seperempat sendok teh setengah sendok teh bisa baik saya isi air dulu kita campur dan kita semprotkan saatnya penyemprotan ya kawan semprotkan secara merata ke seluruh bagian daun kegunaan insektisida tadi untuk mencegah hama seperti belalang yang tadi ataupun ulat memakan daun sedangkan fungisida kita gunakan untuk mencegah dia terserang oleh jamur ya terutama musim hujan seperti hari ini dan juga pupuk daun ganda silde yang tadi itu untuk memacu pertumbuhan vegetatif ini baik hari ini cukup sampai sekian kita sambung lagi nanti di minggu depan sekarang hari Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021 3 hari berserang setelah pengumpukan tanaman kita sudah sedemikian besar ada satu kilan ya kawan ya kalau tambah daunnya tentunya lebih jadi itu ya teman-teman kegiatan saya atau liputan saya tentang tanaman jagung ini kita lanjutkan lagi videonya 2 minggu lagi barangkali ini sudah semakin besar daripada hari ini dan kita akan lihat hasilnya nanti ketika dia sudah mulai berbuah baik bantu like dulu video ini dan kita ketemu lagi nanti di episode yang akan datang sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati